Majelis Umum PBB akhirnya mengesahkan resolusi keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir Ukraina, termasuk untuk PLTN Zaporizhia. Resolusi yang diajukan Ukraina ini mendapat dukungan 99 negara anggota PBB, namun juga mendapat penolakan 9 negara dan abstain 60 negara. Ada pun untuk kerinciannya, resolusi itu berisi 7 pilar, yang mana salah satunya berisi bahwa setiap negara wajib memastikan keselamatan dan keamanan nuklir selama konflik. Resolusi keamanan fasilitas nuklir ini mendapat tanggapan positif dari Ukraina. Wakil tetap Ukraina untuk PBB, Sergei Kislitsya, menyampaikan rasa terima kasih kepada negara-negara yang mendukung resolusi tersebut, bahkan sebelum pemungutan suara dilakukan. Zaporizhia adalah PLTN yang terletak di Enerhodar, Ukraina, yang kini telah berada di bawah kendali Rusia sejak Maret 2022. PLTN ini merupakan PLTN terbesar di Eropa dan yang terbesar ketiga di dunia. PLTN ini memiliki 6 reaktor yang masing-masing dapat membangkitkan listrik sebanyak 950 MW, dengan total mencapai 5.700 MW. Energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan listrik bagi sekitar 4 juta rumah. Kedudukan PLTN Zaporizhia sebagai pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa menarik perhatian Rusia. Rusia memutuskan menyerang PLTN tersebut demi bisa memutus suplai energi listrik Ukraina. Tercatat fasilitas nuklir Zaporizhia berkali-kali mengalami serangan. Terima kasih telah menonton!